Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, bimbing ucapkan terima kasih ya, selamat menonton! Di episode sebelumnya, Kapten Ri akhirnya menemukan Siri dengan membawa lilin aroma terapi. Saat akan pergi, Jun pun berkata pada Dan, kita bertemu lagi jika ditakdirkan. Di jalan, Siri berkata, jika yang dilakukan Kapten Ri tadi membuat jantungnya berdebar. Kapten Ri pun kembali teringat perkataan Jumok, kalau itu pertanda Siri menyukainya. Kapten Ri pun berkata, kalau sebenarnya dia sudah punya kekasih, tepatnya tunangan. Mendengar itu, Siri pun tertawa dan merasa Kapten Ri sudah salah paham. Siri lalu berkata, kau punya wanita aku tidak peduli, karena aku juga punya banyak pria di sana. Untuk itulah aku harus kembali. Siri pun marah dan pergi. Mendengar itu, Kapten Ri sedikit cemburu. Saat berpapasan dengan Siri, Jun merasa mengenalnya. Namun saat berhenti, mereka sudah tidak terlihat. Dan pun menunggu di depan rumah Kapten Ri. Lalu bertemu dengan ibu-ibu kompi. Mereka bertanya, apa hubungannya dengan Kapten Ri? Saat dan menjawab tenangannya, mereka pun terkejut. Saat hampir tiba, Siri pun berkata, ternyata kau berselingkuh karena mempunyai dua tunangan. Namun Siri menjadi marah saat Kapten Ri berkata, kau bukan tunanganku. Siri kembali bertanya, bagaimana jika tunangannya tahu. Dengan percaya diri, Kapten Ri menjawab, aku tidak bodoh. Dia sedang di Rusia dan tidak mungkin akan datang. Lalu berjalan pergi. Namun Kapten Ri terkejut saat melihat dan sudah di depan matanya. Melihat Kapten Ri terdiam, Siri pun berbisik, kau akan bagaimana sekarang? Saat Kapten Ri akan menjelaskan siapa Siri, Dan pun berkata kalau ibunya ingin bertemu Kapten Ri dan akan membawa mobil pamannya. Karena sudah lalut malam, Kapten Ri pun menawarkan akan mengantar Dan. Lalu menjelaskan kalau Siri adalah rekan kerjanya. Mendengar itu, Siri lalu berkata, begitu misi selesai, kami tidak akan bertemu kembali. Karena tidak ingin mengganggu, Siri pun berbalik hendak pergi. Tapi Kapten Ri menariknya dan menyuruhnya untuk masuk ke rumahnya. Lalu berkata, aku akan kembali. Dari dalam mobil, Kapten Ri pun kembali melihat Siri. Sementara itu, Siri pun terdiam di balik pagar. Di mobil, Dan berkata setelah pertunangan selanjutnya pernikahan. Dan meminta agar Kapten Ri bisa bekerjasama. Sementara itu, di rumah ibu Dan pun berdandan untuk menyambut Kapten Ri. Sehingga membuat General merasa jengkel. Saat mereka tiba, General pun mengajak Kapten Ri untuk singgah. Saat di lift, General berkata, meski tidak bertemu 7 tahun, tapi Kapten Ri tipe pria setia. Kalau pria lain, pastilah sudah selingkuh. Bahkan mengajak wanita lain untuk tinggal bersamanya. Mendengar itu, Dan pun menyuruh pamannya untuk diam. Saat makan, ibu Dan bahkan mencoba membuat Kapten Ri jemburu dengan mengatakan, Banyak pria yang ingin datang melihat Dan, tapi aku berkata kalau dia sudah punya tenangan. Jun sangat yakin kalau yang dilihatnya tadi adalah Siri. Ternyata, Jun pernah kencan buta dengan Siri karena dijodohkan kakak keduanya. Tapi saat itu, Siri tidak begitu tertarik pada Jun. Sementara itu, di rumah Siri pun resah menunggu kedatangan Kapten Ri. Saat bunyi gerbang, Siri pun berlari. Namun yang datang adalah ibu-ibu kompi. Mereka datang untuk memberi semangat pada Siri. Karena berpikir kalau Kapten Ri sudah berselingkuh. Mereka pun lebih memilih Siri daripada Dan. Bahkan istri kolonel berkata, Kalau Kapten Ri juga harus diberi pelajaran dan akan melaporkannya agar Kapten Ri ditindak. Mendengar itu, Siri pun mulai berbohong dengan mengatakan, Kalau wanita itu adalah pilihan orang tua Kapten Ri. Sementara cinta mereka layaknya Romeo dan Juliet. Ada dinding penghalang restu orang tua. Siri pun memohon agar ibu-ibu itu memahaminya dan tidak menghakimi Kapten Ri. Akhirnya Kapten Ri pun pulang. Dia menggunakan taksi, tapi pergi ke rumah orang tuanya. Ibunya berkata, kalau Dan berkunjung dua hari yang lalu. Ayahnya pun meminta agar pernikahan mereka segera dilaksanakan tahun ini. Tapi ibunya meminta agar tidak terburu-buru. Namun Kapten Ri pun setuju pernikahannya tahun ini. Dan meminta sesuatu bantuan pada ayahnya. Saat pulang, istri kolonel pun berkata kalau ada masalah pada hubungan mereka agar memberitahunya. Siri pun kembali memohon agar Kapten Ri mendapatkan promosi jabatan. Lalu berkata, mungkin orang tuanya bisa berubah pikiran. Istri kolonel pun berkata akan memberitahu suaminya. Lalu pergi, karena salah satu dari ibu-ibu itu mabuk dan menghina kolonel. Sebelum masuk, Siri kembali melihat ke arah jalan. Dia bahkan tidak tidur dan tetap menunggu Kapten Ri. Saat Kapten Ri pulang, Siri pun menginterogasi layaknya suami yang pulang terlambat dan tidak mengizinkan Kapten Ri untuk masuk. Siri pun mencoba merincikan kalau seharusnya Kapten Ri sudah kembali tadi malam. Namun, kenapa baru pulang saat pagi? Kapten Ri pun menjelaskan kalau dia sedang membantu ke pulangannya dengan memasukkannya dalam tim olahraga nasional agar Siri bisa balik ke negaranya. Mendengar itu, Siri pun merasa lega. Siri pun berkata kalau dia tidak bisa berlari. Kapten Ri pun menjelaskan kalau Siri hanya menyamar jadi pemain cadangan dan saat tiba di negara tujuan, Siri akan pergi tanpa perlu kembali. Percakapan mereka pun didengar oleh manbuk. Kapten Ri pun berkata kalau mereka harus ke Pyongyang untuk membuat paspornya, lalu menyuruh Siri untuk merubah penampilannya agar tidak mencurigakan. Siri pun pergi ke salon ditemani ibu-ibu kompi, lalu memilih gaya rambut model perpisahan. Setelah itu, Siri mencoba beberapa baju. Saat Siri tertarik pada sebuah baju, harganya sangat mahal. Siri pun terpaksa pergi untuk menggadaikan jam tangannya. Siri menjelaskan kalau jam tangannya merupakan edisi terbatas. Namun, pegadaian di sana semua sistem timbang. Bahkan, tali pinggang dihargai lebih mahal dari jam tangan Siri, karena berdasarkan beratnya. Akhirnya, Siri pun setuju dan berkata, jangan dijual, aku akan menembusnya. Siri pun melihat sebuah jam tangan pria dan berkata, mungkin ada orang yang butuh uang sepertinya. Namun, penjual tersebut berkata, kalau pemiliknya tidak meminta uang, tapi menyuruhnya untuk menyimpan dan tidak pernah kembali. Sementara itu, Manbuk pun melaporkan apa yang didengarnya pada Komandan Kang. Saat Komandan Kang berkata, berarti dia akan membuat paspor palsu. Manbuk pun mencoba meyakinkan Komandan Kang, bahwa tidak ada yang mencurigakan dari Siri. Saat akan pergi, Komandan Kang pun bertanya, di mana keberadaan jam tangan kakak Kapten Ri. Komandan Kang takut, jika sampai jatuh ke tangan Kapten Ri. Saat apel, Kapten Ri pun bertanya, di mana anggotanya berada. Ternyata, mereka berempat dipanggil oleh Badan Keamanan, sehingga Kapten Ri pun datang ke sana. Komandan Kang pun mencoba untuk membuju Eun Dong agar berkata jujur, siapa Siri sebenarnya dan apa tujuannya datang. Serta, apa yang sedang direncanakan Kapten Ri. Namun, Eun Dong berkata, kalau dia yang terakhir diinterogasi, tapi kenapa Komandan Kang masih tidak tahu apa yang terjadi. Itu karena mereka tidak tahu apapun. Lalu, Kapten Ri tiba-tiba muncul, namun diusir oleh Komandan Kang. Kapten Ri pun berkata, jika penasaran tentang aku, tanya saja langsung padaku. Komandan Kang pun membalas, mungkin kau tidak akan berkata jujur. Lalu, Kapten Ri berkata, biasa yang terlibat yang tidak jujur, dan meminta Komandan Kang untuk mengakui apa yang sudah dilakukannya. Namun, pembicaraan mereka berhenti karena ada telepon masuk. Ternyata, itu adalah kolonel senior yang marah karena ikut terlibat masalah tabrakan mobil yang dilakukan oleh Komandan Kang. Kapten Ri pun lalu membawa Eun Dong. Tapi, saat keluar, Kapten Ri berpapasan dengan manbuk, dan sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu. Saat pulang, Seri bertemu anak-anak yang sedang membuli seorang anak. Seri pun marah dan mengatakan akan melaporkannya pada Rijeng Suk, lalu menyuruh mereka pergi. Lalu, Seri pun mengajarkan anak itu untuk melawan mereka. Namun, anak itu berkata kalau ayahnya menyuruhnya untuk berbuat baik. Di selatan, tim para layang memberitahu Sucan dan asisten Seri kalau dia mendengar suara samar-samar. Namun, dia ragu apakah itu Seri. Lalu, mereka pun mencoba mendengarkannya. Karena mereka yakin itu suara Seri, mereka pun meminta kopi rekaman suaranya. Sementara itu, istri kakak pertamanya mulai mengambil hati ibunya, dan meminta mereka untuk tinggal di sana, agar dia dapat menggantikan Seri sebagai putrinya. Ibunya pun marah dan menyuruhnya pergi, tapi kembali dia memohon agar suaminya mendapatkan sedikit saham yang dimiliki oleh ibu mertuanya. Sementara itu, kakak kedua Seri pun bertanya pada manajer Oh, orang yang mengetahui di mana Jun berada, agar membawa Jun kembali, dan akan membayarnya 10 kali lipat. Jun pun merasa bosan di tempat persembunyiannya, lalu mengajak penjaganya untuk berlibur ke Pyongyang. Untuk permintaan maaf, Kapten Ri pun memasak mie untuk anggotanya, tapi Sersan Pio berkata, seharusnya bukan Kapten yang meminta maaf, melainkan Seri, karena dialah penyebab masalahnya. Mendengar itu, Seri pun berkata, aku minta maaf, dan karena aku tidak memiliki uang, maka aku akan memberikan ini. Sersan Pio pun berkata pada Kapten Ri, awalnya aku pikir dia punya perasaan padamu, ternyata itu tidak ada artinya. Kapten Ri pun merasa cemburu, saat Jumuk berkata kalau Seri memberi tanda hati 2 kali pada Lieutenant Park. Di rumah, Kapten Ri pun berkata pada Seri, apakah kau punya banyak hati? Lalu berkata, hari ini aku akan tidur di kasurku. Istri Manbuk bercerita kalau tadi anak mereka ditolong oleh Seri. Manbuk pun menangis karena merasa bersalah. Ternyata 9 tahun yang lalu dia juga pernah dipukul oleh temannya, bahkan hendak dibunuh. Tapi kakak Kapten Ri lah yang menolongnya. Tibalah hari keberangkatan, Kapten Ri dan Seri menggunakan kereta api. Seri senang karena ada penjual makanan di sana dan membelinya. Lalu Seri pun bertanya, apakah saat nanti dia pergi dan tidak kembali, Kapten Ri tidak akan terkena masalah. Kapten Ri pun menjawab, tidak. Walaupun sebenarnya ayahnya sudah berpesan bahwa jika terjadi sesuatu, dia tidak berniat membantu. Karena itu adalah rencana Kapten Ri. Ternyata Jun juga berada di kereta api yang sama. Di tengah jalan, saat kereta harus berhenti selama 10 jam karena kerusakan mesin, Seri pun bingung karena mereka tidak punya stok makanan. Tapi ternyata, hal tersebut sudah biasa dan banyak penjual makanan yang datang saat kereta berhenti. Mereka pun terpaksa harus menyinap di luar kereta agar dapat menyalakan api unggun. Saat melihat orang-orang menggunakan selimut, Seri pun bertanya dari mana mereka dapat selimutnya. Mendengar itu, Kapten Ri pun membelikan selimut untuk Seri. Seri pun berkata kembali dari mana mereka mendapatkan jagung. Kapten Ri pun kembali membelikan jagung untuk Seri. Saat Seri berkata ingin membeli air hangat untuk membasu wajahnya, Kapten Ri pun marah. Seri pun mengeluarkan uangnya dan berkata, akan membelinya sendiri. Melihat itu, Kapten Ri pun bertanya dari mana uangnya. Lalu Seri bercerita kalau dia menggadaikan jam tangannya untuk membeli baju. Seri juga bercerita kalau dia melihat jam tangan pria yang bermerek di sana. Saat Seri kepanasan hendak mengambil kentang, Kapten Ri pun mengambil dan mengupaskannya untuk Seri. Seri lalu berkata, kalau Kapten Ri adalah pria yang baik dan akan menjadi suami dan ayah yang baik. Kapten Ri pun berkata, kadang keinginan tak sesuai kenyataan sehingga membuatnya kecewa. Lalu teringat, saat kematian kakaknya. Seri pun mencoba untuk menghibur Kapten Ri dengan kisah hidupnya. Lalu berkata, semoga Kapten Ri bisa hidup bahagia setelah kepergiannya nanti. Ternyata Jun berada tepat di belakang mereka dan memperhatikan mereka. Akhirnya mereka pun tiba dan Seri terlihat sangat tajuk. Jun pun juga tiba. Lalu berkata, dia hanya ingin berlibur. Tapi kenapa penjaganya membawa semua kopernya? Selesai pengambilan foto paspor, Seri pun mengajak Kapten Ri untuk foto bersama sebagai kenang-kenangan. Namun, Kapten Ri menolaknya dan berkata, kita tidak perlu untuk saling mengingat. Ternyata Jun juga menginap di hotel yang sama dengan Seri. Saat diresepsionis, Jun merasa kalau dia sedang diawasi. Lalu berkata pada penjaganya kalau dia mau mandi terlebih dahulu. Saat penjaganya menelpon Manager O, tiba-tiba Jun menodongkan senapannya dan meminta HP-nya. Jun pun menelpon Manager O dan berkata, siapa yang berani membayarnya 10 kali lipat? Hingga akhirnya kakak kedua Seri mengambil HP-nya dan berbicara dengan Jun. Saat sedang berbicara, Jun pun melihat Seri. Lalu bertanya pada kakaknya bagaimana kabar Seri. Kakaknya menjawab, kalau Seri sudah meninggal dan kau akan segera bertemu dengannya di surga. Sampaikan salamku jika kau melihatnya. Akhirnya Seri pun berdiri tepat di depan Jun. Jun pun menarik tangan Seri dan membawanya ke dalam lift. Namun, saat pintu lift akan tertutup, Kapten Lee pun datang dan melihat Jun sedang memegang tangan Seri. Jangan lupa ukuriki. Jangan lupa untuk menakutup, procata- approximate. Jangan lupa untuk d apostle-kirak-lahan terseman. Jangan lupa untuk menakutup. Jangan lupa untuk menakutup.